Selamat hari Minggu Mari kita mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah pada hari ini Melalui ibadah online Minggu 17 Mei 2020 Mari saya undang kita masuk dalam saat teduh sejenak Saat teduh dimulai Terima kasih telah menonton Amin Mari kita bangkit berdiri dan kita tabiskan ibadah ini Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi Yang tetap setia sampai selama lamanya Dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya Kasih karunia Allah Dan damai sejahtera dalam diri Yesus Kristus Serta persekutuan roh kudus menyertai kita sekalian Amin Shalom Haleluya Mari kita angkat pujian Kaulah kuatku Gunung batuku Keselamatanku Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini Mari kita goyang badan Mari kita goyang badan Kita goyang hati kita Meskipun musuh di depan Rintangan menghadang langkah Tahu sungguh engkau bersamaku Tahu sungguh engkau bersamaku Berhibu rebah di kiri Berlangkah di sisikan Tahu janjimu Engkau bersamaku Takkan pernah koyak keyakinanku Pada dirimu Yesus Tuhanku Tiada yang seperti dirimu Kala kuatku Penanggahanku Gunung batuku Dan keselamatanku Kuat tanganku Penyandunganku Kau na'ala Sumber kebenarananku Meskipun musuh di depan Rintangan menghadang langkah Tahu sungguh engkau bersamaku Tahu sungguh engkau bersamaku Berhibu rebah di kiri Berlangkah di sisikan Tahu janjimu Engkau bersamaku Takkan pernah koyak keyakinanku Pada dirimu Yesus Tuhanku Tiada yang sesuai Tiada yang sesuai Seperti dirimu Tiada yang sesuai ribu Lampung Tahu Kebenaran Tidak akan pernah doyak keyakinanku Pada dirimu, Yesus Tuhanku Tiada yang seperti dirimu Kaulah kuatku, kebanggaanku Memperlukan keselamatanku Tua tanganku, perlindunganku Kaulah alat, sumber kemenanganmu Kaulah kuatku, kebanggaanku Ku buat tugas keselamatanku Ku buat mengangku Berdimpunganmu Kau langsung bergemananku Ku buat kemananku Sumpah kemanangan kau wangku Puji nama Tuhan, kesepantan yang indah kita mau Menyerenukan kebenaran tiniman Tuhan Dan sebelumnya, mari kita naikkan pujian Kutat akan menyerah Dalam segala perkara Tuhan punya rencana Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan Apapun yang kau berbuat Aku tak akan maksud jahat Sebab itu ku lakukan Semua denganku Tuhan Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendamu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Dalam segala perkara Tuhan punya rencana Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan Apapun yang kau berbuat Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana Hati ku percaya Semua demamu Tuhan Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hakiku percaya Tuhan punya rencana Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hakiku percaya Tuhan punya rencana Hakiku percaya Tuhan punya rencana Hakiku percaya Tuhan punya rencana Mari kita bersatu di dalam doa Ujian hormat bagimu ya Tuhan Allah kami Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Terima kasih ya Bapak pada kesempatan siang hari ini Semoga kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Allah dalam hidup kami Sepanjang sepanjang seminggu yang kami lalui Tuhan menopang memelihara kehidupan kami Dalam segala pergumulan kehidupan yang kami jalani Tuhan sungguh memegang kehidupan kami Terima kasih Bapak kesempatan yang indah Kami mau merenungkan kebenaran firmanmu ya Bapak Mari berkati setiap kami Siapapun kami yang mendengarkan dimanapun Tuhan melalui ibadah online ini Kami mau merenungkan kebenaran firmanmu Merenungkan sabda firman Tuhan Berkati hati kami Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur Sehingga ketika benih ditabur Firman Tuhan boleh berakar bertumbuh dan berbuah-buah banyak Terima kasih Bapak terima kasih Di atas segalanya Tuhan layakkan kami Untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Biarlah firmanmu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Puji nama Tuhan Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Membuka Alkitab kita 2 Timotius pasal 1 ayat 7 Firman Tuhan berkata Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Firman ini sangat luar biasa Dimana Paulus menuliskan surat ini merupakan surat terakhir Paulus Yang pada saat itu kalau kita melihat latar belakangnya adalah Penulisan ini ketika kelaikaisaran Nero Sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristianan di rumah Itu yang merupakan latar belakang atau sejarah dalam penulisan surat 2 Timotius ini Dimana disana terjadilah penganiayaan yang mengis terhadap orang-orang percaya Dan dalam hal ini Paulus sadar Dimana dalam pelayanannya sudah berakhir Dan dimana kematiannya sudah mendekat Paulus mengetahui bahwa Timotius Sebagai seorang anak kesayangannya Sebagai seorang muridnya yang dikasihnya Timotius sangat mengalami tekanan Dan juga mengalami ketakutan Dan juga rasa malu Serta menghadapi kesukaran yang terjadi Menyadari bahwa ada pengajaran-pengajaran palsu Pengajaran-pengajaran sesat Dari luar gereja Pada saat itu Sehingga Paulus menisihatkan Timotius dalam hal ini Melalui surat 2 Timotius pasal 1 ayat 7 ini berkata Bahwa sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh kekuatan Membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban Terlebih karena disini Timotius adalah merupakan Hambat Tuhan yang masih tergolong usia muda Dan melihat peliknya persoalan Dimana pengajaran yang sesat Masuk di dalam jemaat Efesus pada saat itu Sehingga Paulus menguatkan Timotius Dengan menuliskan ayat ini di dalam Ayat ke-7 ini 2 Timotius pasal 1 ayat 7 ini Inilah merupakan salah satu dan sedikit bagian kecil latar belakang daripada Timotius ini Dimana nasi yang akan kita bahas Dalam nasi yang kita baca ini Bahwa Timotius mengalami rasa ketakutan Timotius merasa khawatir Timotius merasa gelisah Dalam pelayangan yang ke depan Akan mengalami penderitaan Apa yang dihadapinya Terhadap apa yang dihadapinya Jadi rasa takut dan lain sebagainya Sungguh tidak ada satupun manusia Yang tidak memiliki rasa takut Itu yang perlu kita catat Bahwa ketakutan-ketakutan dalam diri kita sebagai orang percaya Pasti kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan hari lepas hari Pasti kita mengalami hal itu Orang Kristen pun tidak kenal dan tidak tebal terhadap ketakutan Atau tidak kebal terhadap penderitaan Bahkan siapapun sehingga tidak menjamin umatnya Tidak menjamin kita sebagai orang percaya ini kebal terhadap penderitaan Atau ketakutan yang di mana Tetapi sebaliknya Sebagai orang percaya kepada Yesus-Yesus Kekristianan mengajarkan kepada kita Di mana kita harus mengalami kekuatan Di mana kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah Untuk menanggung penderitaan Rasa takut dan lain sebagainya Yang Ia izinkan dalam kehidupan kita Percaya Tuhan sungguh memberikan pada kita kemampuan Ia memberikan kepada kita kekuatan Ia memberikan kepada kita kapasitas Bahkan sanggung membangkitkan roh kepada kita Roh kekuatan Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan Dalam firman Tuhan pun Yesus pun sebagai teladan kita Pernah juga mengalami ketakutan Ketika Yesus berada di Taman Getsmani pada saat itu Di mana Ia berkata Bapak kalau boleh Biarkan cawan ini berlalu daripadaku Ini adalah sisi kemanusiaan Yesus Berada dalam ketakutan Tetapi Ia mengembalikan semuanya itu Dalam kehendak Bapak di sorga Ini adalah yang membuat Yesus kembali menjadi kuat Begitu juga Dalam kehidupan kita saat ini Sering sekali kita menghadapi ketakutan-ketakutan Hari demi hari bahkan Dalam setiap perjalanan kehidupan kita Yang kita jalani saat ini Dalam situasi pandemi saat ini Bahkan dalam menjalankan PSBB saat ini Kehidupan kita dalam menghadapi COVID-19 saat ini Di mana kita harus stay di rumah Berada di rumah Bahkan Dalam segala lini kehidupan Terlebih-lebih dalam bidang ekonomi Sungguh mengalami Kekuatiran Ketakutan Bahkan kita keluar pun Was-was Kita takut Terpapar dengan COVID-19 Ini yang membuat kita Iman kita menjadi goyah Tetapi ingat firman Tuhan Yang barusan kita baca Dalam 2 Timotius pasal 1 E7 menyampaikan Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Tetapi Melainkan roh yang membangkitkan Kekuatan Kasih dan ketertiban Mari kita lihat satu persatu Ayat ini Di mana setiap manusia saya percaya Bahwa Memiliki Ketakutan masing-masing Memiliki Pergumulan masing-masing Memiliki Kegelisahan Kekuatiran masing-masing Dalam kehidupan kita Dalam setiap keluarga kita Tetapi ingat Paulus mengingatkan kita Melalui firman Tuhan Hari ini yang kita dengar Bahwa Saya percaya Paulus mengingatkan Timotius Di dalam nas tersebut Dia mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita Roh ketakutan Hal yang sama juga Dalam kehidupan kita Bahwa Dia tidak memberikan roh Yang membuat kita takut Tetapi yang diberikan Yang diingatkan Pada kita melalui firman Tuhan Hari ini adalah Dimana kita harus Membangkitkan roh Membangkitkan spirit Membuat kita memiliki kekuatan Membangkitkan kasih Membangkitkan ketertiban Ketertiban kalau kita melihat Dalam hal ini adalah Sebuah keteraturan Sebuah kepatuhan Akan peraturan Membangkitkan kasih Di tengah-tengah situasi kita Saat ini Penting dalam diri kita Membangkitkan roh Mengasihi Jangan kita hanya memikirkan Diri kita sendiri Dalam situasi inilah Disitulah kita Memang menjadi berkat Menjadi berkat bagi Sesama kita Berapa banyak Di antara kita Yang saat ini Mengalami ketakutan Berapa banyak Di antara kita Yang mengalami Kekuatiran dengan Kondisi bangsa ini Dimana Dalam pekerjaan Penghasilan Dan lain sebagainya Dan apa yang kita butuhkan Yang melanda kehidupan kita Bahkan bukan hanya Hidup kita secara Tetapi Bangsa ini Dan bukan hanya Bangsa ini Tetapi bangsa-bangsa Lain di dunia Disinilah firman Tuhan Mengingatkan kita hari ini Bahwa bagaimana Firman Tuhan Mengingatkan kita Bahwa sebab Allah Yang memberikan pada kita Bukan roh kebaikan Jangan takut Jangan gelisah hati kita Tetapi mari kita Andalkan Tuhan Justru dengan hal ini Membuat iman kita Semakin teguh Di dalam Tuhan Mengandalkan Tuhan Membangun hubungan yang Erat Membangun hubungan yang Intim dengan Tuhan Dengan persekutuan kita Dengan keluarga Anggota keluarga Dibangun iman kita Sehingga kita Keluar Bukan jadi penakut Tetapi Sebagai seorang Yang memiliki Kekuatan Setius dikuatkan Dimotivasi oleh Paulus Walaupun dia Tergolong menjadi Hamba Tuhan Yang masih usia muda Dengan Persoalan yang Pelik tadi Yang saya sampaikan tadi Bahwa ajaran-ajaran Pasu Ajaran-ajaran sesat Yang Masuk dalam jemaat Ephesus pada saat itu Paulus menyadari Hal itu Sehingga ia Mengingatkan Timotius Kalau kita membaca A.I. sebelumnya Bahwa Bagaimana Paulus mengingatkan Timotius Supaya Ia mengingat Karunia-karunia roh Yang ada dalam diri Timotius Begitu juga Dalam kehidupan Kita sebagai orang percaya Ada karunia-karunia Yang Tuhan Tetapkan Yang Tuhan Anugerahkan Dalam diri kita Sebagai orang percaya Yang pertama Jangan gentar Jangan takut Sebab kita memiliki Tuhan yang Maha Puasa Yang ajaib Namanya yang Dasyat Mari Kita mengingat Fema Tuhan Yang dia mengajarkan Kita kepada hari ini Bahwa setiap orang Percaya Untuk menjadi Berkat Dan mengasihi Sesama melalui Perbuatan kita Melalui Kasih kita Ingat tadi Bukan roh ketakutan Melainkan Membangkitkan Yang pertama Kekuatan Membangkitkan Kasih Dan membangkitkan Ketertiban Jadi Allah tidak memberikan Kepada kita Roh ketakutan Melainkan Roh yang membangkitkan Kekuatan Kasih dan ketertiban Jadi yang perlu kita pegang Adalah yang pertama Percaya Bahwa Hanya Allah Yang sumber Menjadi sumber Kekuatan Yang lagi yang pertama Percaya bahwa Hanya Allah Sumber Kekuatan Dan sanggup Memberikan kekuatan Bagi kita Sebagai orang Percaya Dalam menghadapi Situasi Menghadapi Tantangan Menghadapi Persoalan Pergumulan Dan apapun Yang kita Kalami Dalam Itu penting Kita Memiliki Kepercayaan Amin Yang kedua Sikap Mengasihi Yang harus kita Tetapkan Dalam diri kita Yang harus kita Terapkan Dalam diri kita Hanya Roh kudus Yang sanggup Memangkitkan Kasih kita Di dalam diri kita Sebagai orang Percaya Secara Bagaimana Kasih kita Untuk menjadi Berkat bagi sesama Sebagai kesaksian Hidup kita Sebagai orang Percaya Dimana dalam Kehidupan kita Bagaimana kita Menjadi orang Percaya Yang menjemnikan Kasih Kisus Menjemnikan Kasih Alam Melalui Uluran Tangan Kita Melalui Perbuatan Kasih Kita Kepedulian Kita Kepekaan Kita Bukan Karena kita Kelebihan Tetapi oleh Karena kita Memiliki Kewajiban Sebagai orang Percaya Untuk Boleh menjadi Berkat Kepada Sesama Dalam Situasi Inilah Di tengah Tengah Keterbatasan Kita Di tengah Tengah Ketakutan Ketakutan Yang kita Miliki Saat ini Dalam Pandemi Situasi Saat ini Mari Jangan Takut Tetapi Mari Percaya Diri Andalkan Tuhan Dalam Hidup Kita Jangan Takut Jangan Gelisah Sebab Ada Mujizah Dalam Kehidupan Kita Sebagai Orang Percaya Dan Yang Ketiga Mari Juga Kita Taat Disana Dikatakan Tadi Bahwa Sebab Allah Memberikan Bagi kita Bukan Roh Ketakutan Melaikan Roh Yang Memberikan Kekuatan Kasih Kasih Ketertiban Ketertiban Yang Yang Ketiga Ketertiban Bagaimana Sikap Kita Sebagai Orang Percaya Adalah Harus Memiliki Sikap Taat Disana Dikatakan Adalah Tertib Tertib Itu Artinya Adalah Teratur Patuh Terhadap Aturan Yang Ada Jadi Kita Sebagai Orang Percaya Apa Yang Dibel Lakukan Di Dalam Negeri Kita Saat Ini Di Kota Kita Saat Ini Supaya Menjaga Kedisiplinan Menjaga Ketertiban Dengan Pemberlakuan PSBB Saat Ini Menjaga Jarang Mengikuti Anjuran Daripada Pemerintah Supaya Tetap Di rumah Supaya Pandemi Ini Segera Berakhir Firman Tuhan Menjadi Berkat Bagi Kita Yang Hari Mengingatkan Pada Kita Mari Selama Ini Kalau Kita Takut Kegelisahan Kuat Dan Apapun Yang Kita Unggumuli Mari Tuhan Mengingatkan Kita Pada Hari Ini Supaya Kita Bukan Memiliki Rok Ketakutan Tetapi Membangkitkan Kekuatan Membangkitkan Kasih Kita Dan Membangkitkan Ketertiban Kepatuhan Kedisiplinan Di Dalam Diri Kita Sebagai Orang Percaya Jadi Jangan 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 Pernah Takut Mari Katakan Sama-sama Saya Tidak Takut Sebab Kuasanya Nyata Dalam Kehidupan Kita Sebagai Orang Yang Percaya Kepat Yesus Sebab Dia Berkata Bahwa Segala Perkara Dapat Kutanggu Di Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepada Kita Sebagai Orang Yang Percaya Dan Yang Mengasihi Dia Dalam Filipi Pasal 4 yang 13 Bahkan Dalam Yesaya 59 Ayat 1 Berkata Bahwa Dan Sesungguhnya Tangan Tuhan Tidak Kurang Panjang Untuk Menyelamatkan Dan Pendengarannya Tidak Kurang Tajam Untuk Mendengar Ini Adalah Bagian Filman Tuhan Bahwa Tuhan Peduli Mata Tuhan Tertuju Dalam Kehidupan Kita Tangan Tuhan Tidak Kurang Panjang Menyelamatkan Kita Dan Pendengarannya Dia Mendengar Apa yang Menjadi Seru Warnatik Kita Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Berseru Memanggil Namanya Berseru Mengandalkan Tuhan Sehingga Kita Keluar Jadi Pemenang Jadi Janganlah Hendalnya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginan Pada Allah Dalam Doa Permohonan Dengan Ucapan Jadi Firman Tuhan Mengingatkan Kita Bahwa Tuhan Tidak Memberikan Pada Kita Rau Yang Memakitkan Kekuatan Dengan Itu Mari Kita Naikkan Doa Kita Kepada Tuhan Menyembah Tuhan Membangun Hubungan Yang Erah Dengan Tuhan Mengandalkan Tuhan Dalam Hidup Kita Sehingga Kita Keluar Menjadi Orang Orang Percaya Yang Tangguh Yang Menjadi Saluran Berkat Bagi Sesama Kita Yang Menjadi Saluran Berkat Mencerminkan Kasih Allah Melalui Kasih Kita Dan Menjaga Ketertiban Dalam Kehidupan Biarlah Tuhan Pada Hari Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Jemaah Tuhan Siap Semua Yang Mendengarkan Pemberitaan Firman Tuhan Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Kita Amin Mari Kita Siapkan Diri Kita Masuk Di Dalam Memberikan Persembahan Ketertiban Tak semua dapat aku miliki Di dalam hidupku, hatiku Percaya Rencana bagiku adalah yang terbaik Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap pandang padamu Kau tutup langkahku Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap pandang padamu Kau ada untukmu Ku sadar Tak semua dapat aku miliki Di dalam hidupku, hatiku Percaya Rencana bagiku adalah yang terbaik Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Ku pandang padamu Kau tuntun langkahku 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 Tuntun langkahku Dan ketertiban Terima kasih Bapak kami percaya Bahwa roh kudus menyertai kami Memelihara kehidupan kami Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, mari engkau memberkati bangsa ini Kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan Engkau pulihkan negeri ini Dari wabak Covid-19 Berkati para pemerintah Pemerintah pusat Hingga sampai ke daerah-daerah Bahkan berkati juga para tenaga medis Orang-orang yang ada di garda terdepannya Bapak Berikan kesehatan bagi mereka Apa yang mereka perlukan dan butuhkan Tuhan anugerahkan Sehingga kami percaya Bagi orang-orang yang terpapar Covid-19 Berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun Bahkan secara khusus Jemaah diaspora kopilas kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan Urapan kuasa engkau nyatakan bagi jemaah-jemaahmu Berkati keluarga demi keluarga Berkati dalam kehidupan kehorohanian mereka Agar situasi yang kami jalani pada saat ini Tuhan Mereka semakin dikuatkan dengan kondisi saat ini Iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan Mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan yang kami jalani Kami percaya bahwa mujizat Allah boleh terjadi dalam hidup kami Perkara apapun yang kami hadapi Tuhan berkarya di dalamnya Sebab kami percaya bahwa tangan Tuhan memberkati kami Dan pendengaranmu Tuhan sungguh tajam dalam kehidupan kami Kami percaya bahwa engkau dengar setiap doa-doa kami Biarlah setiap kami semakin teguh di dalam Tuhan Semakin teguh di dalam iman Sebab kami percaya Allah bekerja dalam hidup kami Kami menyerahkan dalam kuasa Tuhan Kami menyerahkan dalam kuasa Tuhan Terima kasih Bapak berkati Bapak berkati Bapak berkati Bapak berkati Bapak berkati Bapak berkati Amin 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 Silakan Bersaat telur sejenak